Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya Para peternak di Indonesia Baik pemula maupun sudah lama peternak Juga teman-teman penonton AgroTV Penggemar AgroTV Baik yang ada di dalam mergi maupun yang ada di luar negeri Dari Hongkong, dari Taiwan Teman-teman kita yang ada di mana? Belanda, di Inggris, Jepang, Korea Jeddah, Jeddah Saudi Arabia Maupun di mana lagi ya? Brunei Malaysia juga Kalian kumpulkan duit yang banyak Nanti kalau pulang dari luar negeri Setelah purna kerja Untuk menjadi bos di perusahaan sendiri Meskipun anda punya kambing Lima, tiga tetapi anda tidak ikut orang Anda manajer kambing-kambing anda sendiri Ini lebih merdeka Seperti Rekan kita ini Cak Heru Dulu juga sebagai pegawai di Bandara Juanda Tetapi dia risen dan ingin menjadi bos sendiri Meskipun yang dikelola adalah kambing Tetapi dia ingin menjadi manusia merdeka ya Oke Kita akan bincang-bincang dengan Mas Heru Masalah peternakan kambing dan bagaimana manajemen pakannya Karena sukses dan tidaknya beternak kambing itu tergantung dari manajemen pakat Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dengan cara ini Di bawah ini ada tulisan subscribe berwarna merah Ditekan sebelahnya ada lonceng Dinyalakan juga AgroTV Berbagi sukses dari orang sukses Sudah bersama saya Cak Heru Selamat siang Cak Heru Selamat siang pak Sehat ya Sehat alhamdulillah Ini tadi Lagi memakani domba pak Lagi memakani domba Iya Bagaimana agar berternak itu untung Ya kita cari rumput itu pak Nanam kalau bisa nanam rumput odot atau pakcong itu Hicuanya Kalau dari Kosentratnya ya kita beli pabrikan juga bisa Itu kalau mau breeding Ternak breeding itu pak Kalau kosnya di bawah 2000 itu masih untung pak Untung Untung Itu kalau kita semuanya beli gitu ya Tiga itu satu kambing dewasa Itu membutuhkan kos berapa pakannya Ya dewasa itu Rata-rata itu satu kilo Lebih dikit lah Kalau pakan kering itu satu kilo Harganya ya kita ngitung aja Kalau sekarang itu Dari apa keringnya Kalau tumpi jagung Bisa Tumpi jagung Sama kulit pohong itu juga bisa Terus patang kangkung Kangkung Biasa Biasa juga bisa Itu satu kilo nya habis berapa tadi itu Itu kalau bisa ya Di bawah 2000 itu pak Kalau buat breeding Harus di bawah 2000 Iya kalau mau dapat untung itu Kalau di atas 2000 berarti Iya ada hasilnya Tapi kalau Ribis ya Iya kalau harus beranak dua Kalau Lebih pakannya kosnya 2000 itu Nah kalau ingin menekan kos Sekecil mungkin Kita harus Ngarit Ngarit iya Harus pakannya buat selase itu pak Ngarit 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 Lalu dicoper itu Dimasukkan ke blong itu pak Kejelasan Ya kejelasan itu Kalau punya lahir sendiri Kalau pulang sendiri ya Kalau bisa ya Buat pakan aja pak Memang Ngarit Apa yang cocoknya Odot sama Odot sama itu Pak Cong Kalau gitu sama Sukut gajah Kaliandra pak Sama Petai Petai juga bisa Sama Sekar itu Sama apa itu Indoguvera Indoguvera Gini mas Kalau misalkan kita punya Bang pakan Seperti rumput otot Kemudian Indoguvera Ada kamal Ya Atau kita ngarit Iya Atau kita ngarit Berarti Kalau pakan kering itu Nggak sampai 2000 Nggak sampai Kan pagi itu Pakannya kan Kering pak ya Kering berapa Berapa kilo Ya setengah kilo lah Setengah kilo itu Kami satu sama Ada konsentratnya itu Itu berapa kira-kira Harganya 500 Kalau Ya segitulah Kalau sama konsentratnya Paling gak itu Harganya ya Paling ya 800 sampai 1000 itu Kalau Terus serinya Serinya nanti kasih rumput itu Serinya kasih rumput Berarti kan Cuma Butuh Biaya 800 rupiah Satu ekor Seribu lah Paling gak Seribu lah Sama konsentratnya itu Serinya Kasih bakan Pakai hijauan juga Tidak beli Tidak beli Tidak beli kalau bisa ngarit Kalau ada rumputnya Kalau kita Pergi-pergi mas Kalau Kita ngarit Kan susah juga Ya Solusnya Solusnya harus kita punya Bang pakan dulu Pak Apa di fermentasi Ya di coper itu Di selase juga bisa Di fermentasi juga bisa Di coper itu di apa kan Coper itu apa ya Dimasukkan mesin itu Dipotong-potong itu loh Untuk mencacah Ya untuk mencacah Mesin cacah itu Kemudian di selase Ya bisa Selase itu apa Selase itu ya Untuk pengawetan itu Pengawetan rumput itu Syaratnya selase Syaratnya selase itu Kalau pakcong Atau rumput Odot itu Paling gak itu Dilayukan 3 hari dulu Pak Lalu kita Coper atau Dicacah itu Terus dimasukkan Lalu dimasukkan ke Blong itu Tanpa ada tambahan bahan Tidak usah Kalau main selase Tidak ada tambahan bahan Tidak ada tambahan Itu berapa hari disimpan Ya makin lama Makin bagus Gitu Jadi setiap Kasih makan Diambilkan itu Ya Kalau kita ada Keperluan mendadak Ada keperluan apa-apa Kita tinggal ambil aja Kasih makan kambing Guru orang gitu ya Ya Kalau fermentasi mas Kalau fermentasi itu Kan harus ada Probiotiknya pak Tambahnya Sama tetes itu Ya nanti pada video berikutnya Kita akan membuat Konten tentang fermentasi Ini bicara masalah Pakan ya Ya pakan Berarti kalau pemberian Pakan itu Tidak boleh kurang Tidak boleh lebih Tidak boleh sisa gitu Kalau bisa ya Bula gak apa-apa Yang penting gak Jangan sisa lah Yang penting Kelihatan kambingnya Sudah kenyang semua kan Sudah selesai Enggak 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 Berarti kalau Satu ekor Itu Apa Kosnya Seribu Seribu Itu satu bulan Tiga puluh ribu Kalau Tiga puluh hari Tiga Pernanya Berapa bulan Ini kan cuma Braiding Braiding Untuk Perkembang biakan Diambil anaknya Kalau sudah dewasa Gini Kalau sudah dewasa Anaknya itu Biasanya kalau Lepas HP Empat bulan Kita sendirikan Dijual Momen hari Kerbanan itu Kalau betina Bisa dijual harian Atau disimpan sendiri Kalau betina Sementara ini Buat indukan Apalagi kalau Beranak dua Kalau beranak dua Itu Hitung-hitungannya Kalau beli pakan Semua itu Yang jantan itu Hasil kita sendiri Buat badi kita Kalau yang betina itu Kalau dijual Untuk buat Pakannya itu Sudah Kambingnya Sudah bisa Membiayai Sendiri Ya Dari anaknya Yang betina itu Kalau mau dijual Buat beli pakannya Itu Berarti Setiap hari Misalkan kita Bisa jual Tidak apa-apa ya Ya bisa lah Bisa-bisa Bisa dijual Yang penting Yang penting Harganya cocok Iya Pakan yang kering-kering Itu Seperti Apa Tumpi Jagung Itu Enggak kesulit Kalau Daerah tempat saya Ini Enggak Di Kalau Disini Siderajus Ini pak Banyak Daerah-daerah Lain Enggak Tahu Saya Pakai Apa Kalau Disana Lihat Limbah Petani Yang Banyak Di tempatnya Masing-masing Adanya Apas itu Yaitu Dimanfaatkan Contohnya Seperti Rending Kedele Juga Bisa Kalau Memang Harganya Di bawah 2000 Itu Bagus Itu Memang Kangkung Kulit 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 Kopi Juga Bisa Singkong Juga Bisa Dimanfaatkan Di Daerah Dimana Disitu Banyak Melimpah Limbah Petani Yaitu Buat Pakan Itu Aja Tebun Jagung Bisa Tebun Jagung Juga Bisa Dicoper Dulu Pak Kering Juga Bisa Masih Basah Juga Bisa Yang Ada Limbah Itu Dimanfaatkan Lalu Limbah Pasar Limbah Pasar Itu Kulit Pohong Juga Ada Kulit Nangka Juga Ada Sama Batang Singkong Itu Juga Bisa Banyak Di Pasar Itu Kalau Sayir Yang basah Itu Biasa Saya Itu Kalau Buat Yang Domba Lagi Menyusui Pak Dijemur Dulu Biar Ilang Kadar Air Lalu Kita Kasihkan Domba Yang Lagi Menyusui Bagus Kulit Kulit Nanas Banyak Bisa Juga Bisa Itu Tapi Untuk Kambingnya Sudah Melahirkan Kalau Lagi Hamil Kalau Bisa Jangan Dikasih Sedikit Juga Gak Apa Yang Tentu Gak Kelebihan Pesan Untuk Para Nonton Akro TV Yang Ingin Beternak Itu Mulainya Bagaimana Kalau Pemula Pak Kalau Pemula Itu Beli Betinanya Empat Jantannya Satu Sambil Belajar Kita Untuk Pemula Sambil Main Ke Kandang Yang Udah Jadi Yang Udah Pengalaman Kita Tinggal Ngopi Aja Pakanya Apa Itu Aja Kalau Mau Buat Breding Kita Kita Harus Nanam Rumput Dulu Kalau Bisa Itu Kalau Gak Ada Lanya Gak Apa Yang Penting Lima Petani Yang Harganya Kos Rendah 1.500 Gak Apa Mas Kalau Kambing Misalkan 20 Itu Ngaritnya Berapa Bongkok 20 Itu Paling Gak Ya Tiga Bongkok Pak Kalau Buat Pak Surnya Aja Itu Semua Jenis Kambing Mas Tidak Dua Saja Ya Semua Juga Mau Terima Kasih Atas Jumpahnya Salam Salam Untuk Bertenak Semoga Jaya Selalu